ya oke teman-teman ini nomor satunya cara tercepatnya cukup sederhana jika pangkat tertinggi bagian pembilang dan penyebut itu sama diatas kan x pangkat 2 dibawah x pangkat 2 bisa kita langsung saja begini jadi 2x pangkat 2 per 2x pangkat 2 ingat teman-teman ambil pangkat yang paling tertinggi bagian pembilang dan penyebut ternyata sama jadi bisa kita buat begini bisa dan ini kita corek jadinya disini 2 dibagi 2 sama dengan 1 sebenarnya jawabannya adalah ini teman-teman tapi untuk cara selanjutnya saya ingin menggunakan beberapa teori yaitu limit x menuju tak berhingga disini 1 per x pangkat n ini sama dengan 0 nah ini adalah modal kita untuk menjawab soal-soal limit tak berhingga ya teman-teman jadi disini bisa kita buat begini teman-teman limit x menuju tak berhingga ingat ya teman-teman jawabannya adalah 1 jadi nanti kita cocokkan apa betul sama dengan 1 jika kita menggunakan cara ini menggunakan teori-teori yang ada ya yang seperti ini teman-teman yang disini saya kotak ya nah pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebut itu adalah x pangkat 2 jadi masing-masing kita bagi dengan x pangkat 2 di bawah juga kita bagi x pangkat 2 ya teman-teman ya disini saya dalam kurung ya jadi disini 2x pangkat 2 dibagi x pangkat 2 itu adalah 2 kemudian 7x dibagi x pangkat 2 itu adalah 7 per x ya teman-teman bisa mencakarnya jadi saya langsung saja begini ditambah disini 1 per nah 1 dibagi x pangkat 2 tentunya adalah 1 per x pangkat 2 ya kemudian disini per ya teman-teman ya atau adik-adiknya nah disini 2x pangkat 2 dibagi x pangkat 2 itu adalah 2 ya disini tambah nah 7x dibagi x pangkat 2 berarti disini 7 per x jadinya kemudian disini 1 per x pangkat 2 nah jika kita substitusi x menuju tak berhingga di dalam sini teman-teman nanti jadinya itu akan begini 2 dikurang nah ini 7 dibagi tak berhingga berdasarkan teori atau teori mayan ini atau rumus yang ini teman-teman bisa kita tulis langsung disini 0 ditambah 0 disini per nah disini 2 ditambah 0 dikurang 0 nah ini jawabannya teman-teman adalah 2 per 2 nah 2 per 2 itu adalah 1 ya cukup sederhana ya teman-teman atau adik-adik ya ya untuk soal yang keduanya ini disini teman-teman atau adik-adik jika teman-teman ingin menggunakan cara cepatnya cukup sederhana langsung saja teman-teman 4x pangkat 3 per nah disini kan 3x pangkat 2 disini masing-masing dibagi x pangkat 3 dan disini juga adalah x pangkat 3 disini jadinya 4 dibagi nah ini 3x pangkat 2 dibagi x pangkat 3 itu adalah 3 per x nah ini pasti tentunya 4 dibagi nah ini 3 dibagi x ini adalah 0 ya jadi jawabannya disini tak berhingga atau tak berdefinisi juga boleh teman-teman ya nah disini kita melihat bahwa ini cara yang keduanya ya teman-teman ini adalah cara yang pertama yang cara singkatnya nah kalau kita ingin menggunakan teori untuk menjawab ini boleh teman-teman jadi kita buat begini limit x menu yuta berhingga disini pangkat yang paling tertinggi masing-masing pembilangan dan penyebut dulu ya teman-teman saya bagi dengan x pangkat 3 dibawah juga x pangkat 3 nah disini pangkat yang paling tertinggi kan x pangkat 3 jadi semuanya kita bagi x pangkat 3 jadinya disini adalah 4 dikurang 2 per x pangkat 2 tambah 1 per x pangkat 3 dibagi nah disini 3x pangkat 2 dibagi x pangkat 3 itu adalah 3 per x ya teman-teman atau adek-adek nah disini x nah dibagi x pangkat 3 1 per x pangkat 2 dikurang 1 per x pangkat 3 nah jika x menuju tak berhingga x sama dengan tak berhingga kita substitusi jadinya itu begini teman-teman 4 dikurang disini pasti tentunya 0 disini tambah 0 per disini 0 ya dikurang 0 dikurang 0 lagi jadi disini 4 dibagi 0 nah 4 dibagi 0 ini tak berhingga atau tak berdefinisi ya teman-teman nah inilah sebenarnya jawabannya ya teman-teman untuk soal yang ketiganya jadi kita langsung saja kita bagi dengan pangkat yang tertinggi disini x pangkat 2 di sini juga pasti x pangkat 2 ya masing-masing pembelian dan terjebut jadi limit x menuju tak berhingga nah 7 x pangkat 2 dibagi x pangkat 2 ini adalah 7 dikurang 6 per x ya disini ditambah 2 per x pangkat 2 per disini adalah 1 per x ya jadi kita substitusi x sama dengan tak berhingga ini jadinya 7 dikurang 0 ditambah 0 per 0 nah disini 7 per 0 nah 7 per 0 itu teman-teman adalah tak berhingga atau tak terdefinisi ya teman-teman atau adik-adik ya selamat menikmati ya teman-teman